Intro Si kecil berusia 3 tahun yang berlari ceria ini tidak sadar sedang bermain di tengah kepusingan orang tua dan pemerintah Bagaimana tidak, orang tuanya, yakni Arif Akbar dan Suci Nur Aisyah gelontorkan doa lewat pemberian nama mencapai 19 kata Sebagai catatan, si kecil ini dinamai Rangga Madipa Sutrajiwa Kordosega Akger Askalamukal Ilhanat Akbar Sahara Fitorik Ziyad Syafuddin Kutus Kosala Suratalenta Nama si kecil yang lahir bulan Januari 2019 ini jelas membuat Dinas Kependudukan bingung membuat akta kelahiran Walhasil, hingga kini si kecil Rangga belum juga mendapatkan akta kelahirannya Padahal dia sedang bersiap mendaftar masuk TK Arif dan Suci mempertanyakan kinerja Distuk Capil yang tak kunjung selesai urus akta kelahiran si kecil Rangga Namun turut diakui, Arif dan Suci kekeh menolak Distuk Capil yang meminta keduanya mempersingkat atau mengubah nama putra kecilnya Menanggapi hal ini, orang tua Rangga memutuskan tulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi Dodo lewat media sosial Lewat surat tersebut, Arif dan Suci memohon bantuan pengurusan akta tanpa perlu mengubah atau mempersingkat nama si kecil Menurut Arif dan Suci, 19 kata dalam nama lengkap Rangga merupakan kumpulan doa dari orang tua yang tak seharusnya diganti Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Tuban, Rohmat Ubaid membenarkan pasukannya tidak bisa banyak membantu Ubaid menjelaskan, akta kelahiran baru bisa selesai setelah nama dan biodata anak dimasukkan ke base sistem informasi administrasi kependudukan Yang perlu diingat, sistem ini hanya mampu menyediakan slot nama maksimal 55 karakter beserta spasinya Nama ini juga yang nantinya akan dihubungkan dengan kartu keluarga hingga KTP Ubaid kembali menekankan orang tua si kecil Rangga mau mengerti untuk meringkas namanya Tidak harus diganti Dinas Duk Capil hanya berharap nama si kecil Rangga disesuaikan dengan standar sistem yang ada Hingga berita ini diunggah Tribun Jatim Network masih menggali informasi lebih lanjut terkait hal ini Terima kasih telah menonton!